Terima kasih telah menonton Sekarang ini tandanya wifi Jadi kalau kemana-mana kita tanya ada wifi enggak gitu Tanya di hotel ada wifi enggak Tanya ke mall ada wifi enggak Tanya ke tempat nongkrong, ke cafe misalkan ada-ada yang mahasiswa Tanya ada wifi enggak Jadi eranya sudah seperti ini Disitu ada cyber, physical system, internet of things, dan network Jadi segala sesuatunya dihubungkan dengan internet Dan itu akan membangun network, membangun jaringan Nah itu era sekarang disini Lalu Yang paling penting adalah Ada digital presence Ada apa namanya Kita itu hidup di tengah Apa lautan digital Dunia digital Dan itu tentu saja Menurut beberapa ahli kalau kita baca ini bukunya The Fourth Industrial Revolution Ini sudah diterjemahkan oleh Gramedia Mungkin masih ada Judulnya adalah Revolution Industry 4.0 Terjemahannya Di sekarang oleh Klaus Schwab Klaus Schwab ini adalah seorang kepala di forum ekonomi dunia Wood Economic Forum Jadi dia menyusun satu konsepsi tentang istilah ini yang menjadi terkenal sekarang Jadi asalnya dari sini Dari Klaus Schwab ini Yang mempopulerkan Apa namanya istilah The Fourth Industrial Revolution Atau Revolution Industri Paketik Mal Nah menurut dia Salah satu yang penting adalah Salah satu yang penting adalah Jirinya adalah digital presence Yaitu kita hidup itu tidak akan lepas dari digital Bangun tidur sudah pegang HP Ada apa yang lagi kuat nih hari ini Mau tidur juga Apa namanya cek HP dulu Atau cek gadget kita Atau gawai kita Nah menurut dia itu ada positif Ada dampak positif Dan ada dampak negatifnya Yang pertama ini Memang kelihatan ya Increase transparan Jadi Sekarang ini kan Kalau di Pintaran Agama ada CMS Pak ya Itu juga bagian dari digital transparansi Jadi Apa namanya Semuanya serba transparan Oh Kelacar nih Apa namanya Kirimannya berapa Kira-kira Jadi transparan Semuanya serba Kita bisa cek Makanya kan ada orang Mengatakan jejak digital itu Tidak pernah bisa kita hapus Ini Maksudnya adalah Increase Jadi Transparansi semakin meningkat Lalu Lebih cepat Apa namanya Koneksitas Antar individu Antar grup Sekarang Coba kita bisa cek Ada berapa grup WhatsApp kita Yang tidak di HP kita itu Minimal lima lah Kalau mungkin ada Bahkan bisa lebih dari lima Itu biasanya ada Jadi Ada Lebih meningkat Ada lagi Kebebasan berbicara Orang sekarang Tidak mau dia ahlinya apa Konstan di bidang apa Dia bebas bicara apa saja Bahkan tentang agama Nah ini nanti kita akan bicarakan Bahkan soal agama Siapapun orang Bisa bicara Haram-haram Kafir Sirik Dan seterusnya Orang akan bebas bicara soal Nah ini nanti pentingnya Pentingnya pesantren Dan madrasah Yang disini Nanti kita akan bicarakan Lalu Informasi yang cepat Jadi Fluidity Banjir informasi Setiap hari kita selalu Dijari dengan informasi Ada detik.com Kompas.com Apalagi itu Macem-macem Belum lagi yang sekarang TV One TV One juga ada Apa namanya Aplikasi Apa namanya Digitalnya Dan seterusnya Dan pelayanan Pemerintah juga lebih Efisien Sekarang macam-macem Ada aplikasi Di kemenangannya Ada berapa Ada berapa macam Aplikasi Itu yang menurut Ini lebih efisien Tapi ya Kita bisa diskusilah Soal itu Tapi juga ada yang Apa namanya Pengaruh Pregatifnya Ada Apa namanya Jadi Kita itu tidak Punya privasi lagi Orang Akan dengan mudah Ngecek Siapa Siapa Diri kita Akan kelacak Makanya Yang kasusnya Di Amerika Di Amerika Di mana Di Prancis Yang Ratusan orang Di perkosa Itu Itu kan Awalnya Katanya juga Dari penelusuran Digital Jadi orang Bisa melacak Siapa dia Dan seterusnya Lalu Identitas itu Semakin Apa ya Semakin mencair Bullying Online bullying Wah sekarang Apalagi kemarin Kita sudah lewat Tapi mungkin Akan segera Akan muncul Karena musim Bilkati ini Akan Akan Segera mulai Bullying Di online Saring menghujat Ya kan Saring Kafir Mengkafirkan Nah itu Kira-kira gitu Lalu Dan seterusnya Jadi Ada banyak Juga banyak Apa namanya Termasuk Kalau kita Bicara Bicara game Online Kecanduan game Anak-anak kita Itu karena juga Bagian dari dampak Negatif Apa namanya Revolusi industri Revolusi industri 4.0 Yang Dicirikan Terutama Melalui digital Presence Atau Kehadirat Teknologi digital Lalu Bagaimana Sisi Sejauh Mana Sebetulnya Media sosial Sebagai bagian Dari teknologi Digital itu Mempengaruhi Atau kita Akses Nah ini Ada Beberapa data Ini saya Apis dari VR sosial Ini satu Apa namanya Website yang Mengupdate Data-data Tentang Apa namanya Perkembangan Orang Akses Internet Atau digital Kita akan Lihat Total Jumlah Apa namanya Populasinya Ya Segini Tapi Yang aktif Di media sosial Itu 56 Jadi 56 Persen Dari ini Bayangkan Setengahnya Orang Mengakses Apa nih Media sosial Ini Indonesia Ya Jangan lupa Indonesia Lalu Total Numbers Of Artificial Users Akses Dari Yang 56 Ini Yang Melalui Gadget Melalui Gawai Kita HP Kita Itu 130 Atau 48 Persennya Jadi Ya Lagi-lagi Hampir Setengah Setengahnya Kita Itu Mengakses Dunia Digital Apa namanya Media sosial Itu Melalui HP Sekarang HP Ganti Bulan Akan Ganti Merk Lagi 6 Bulan Akan Ada Merk Baru Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Contoh Bagaimana Media Sosial Sudah Betapa Kita Masuk Di Dalam Dunia Media Sosial Itu Nah Lalu Bagaimana Yang Paling Banyak Ini Youtube Ini Memang Menghibur Saya Beberapa Nanya Sama Mahasiswa Saya Tanya Kalau Di Di Cos Ada TV Nggak Ada Pak Terus Gimana Ada Youtube Pak Sekarang Tinggal Beli Paket Data Kita Bisa Live Streaming TV Kan Bisa Maksim Kita Berita Berita Yang Sudah Lewat Nah Lalu Yang Whatsapp Whatsapp Ini Ini Indonesia Lagi Lagi Whatsapp Ini Nomor Dua Lalu Facebook Instagram Line Line Ini Sudah Tidak Banyak Dipakai Lah Ya 1 2 3 4 5 Inilah Yang Paling Banyak Sekarang Dipakai Ini Per Januari 2019 Jadi Coba Kita Perhatikan Waktu Musim Dulu Ya Musim Musim Kampanye Whatsapp Itu Setiap Pagi Itu Selalu Ada Share An Info Info Yang Beginilah Begitulah Begini Dalam Itu Begitu Nah Ini Dampak Dari Dampak Negatif Dari Media Sosial Lalu Siapa Si Sebetulnya Yang Maksim Media Sosial Nah Ini Kaitannya Dengan MA Nah Ternyata Ini Usianya Paling Banyak Disini 18 Sampai 24 Atau 13 Sampai 17 Dan Ini Adalah Usia Usia Sekolah SMA SMP Halia MTS Jadi Betapa Rentannya Sebetulnya Orang Dewasi Juga Rentan Tapi Anak Anak Juga Akan Lebih Rentan Karena Mereka Satu Sisi Lagi Mencari Identitas Euforia Dalam Kebebasan Tapi Di sisi Lain Juga Disediakan Akses Seluas Informasi Nah Ini Menjadi Tantangan Kita Di dunia Pendidikan Terutama Di Pendidikan Madrasah Dabur Dabur Tentang Tentang Terima kasih.